Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk mengulas mengenai chapter berikutnya pada maka poin kita. Kaparan saya akan ditampilkan dalam powerpoint berikut. Pada video kali ini, kita akan membahas topik mengenai riset pemasaran global. Poin-poin yang akan kita bahas dalam chapter kali ini adalah yang pertama, memformulasikan permasalahan riset. Yang kedua, adalah riset pemasaran global dengan data sekunder. Kemudian riset pemasaran global dengan data primer. Dan yang keempat adalah riset pemasaran global dengan mempergunakan internet. Kemudian penilaian ukuran pasar. Dan yang terakhir adalah teknologi informasi pasar yang terbaru. Berikut adalah fakta yang mengilustrasikan bagaimana pentingnya riset pemasaran sebelum memasuki pasar global. Lebih dari 80 tahun setelah melaunching produknya di Amerika, Oreo mulai memperkenalkan produknya di Cina. Namun permasalahannya, penjualan Oreo di Cina tidak menunjukkan perkembangan yang baik selama 5 tahun. Untuk itu, Kraft kemudian mengadakan riset pasar dalam skala yang cukup besar. Dari hasil riset tersebut, Kraft mengetahui bahwa rasa Oreo yang dipasarkan terasa terlalu manis bagi konsumen di Cina. Temuan lainnya adalah, Satu paket Oreo yang berisi 14 biskuit yang dibanderol dengan harga 5 yuan terasa terlalu mahal bagi kebanyakan konsumen Cina. Periset Kraft juga menemukan bahwa penjualan cookies yang berbentuk wafer meningkat lebih cepat dibandingkan cookies yang berbentuk bulat. Dari hasil riset tersebut, Kraft kemudian meluncurkan paket Oreo yang lebih kecil yang dibanderol dengan harga hanya 2 yuan. Dan Kraft juga memperkenalkan versi baru Oreo, yaitu wafer yang berbentuk panjang, yang berisi filling vanila dan krim coklat, dan di coating dengan coklat. Oreo yang baru ini sangat sukses di pasar Cina, sehingga Kraft juga memutuskan untuk menjual Oreo ini di pasar Asia yang lain, termasuk Australia dan di Kanada. Kisah Kraft menunjukkan bagaimana besarnya manfaat dari riset pasar sebelum memasuki pasar asing. Melewatkan riset atau tidak melakukan riset dalam pengambilan keputusan pemasaran internasional sering menimbulkan kesalahan-kesalahan yang berbiaya besar. Salah satu contoh lain adalah saat Walmart pertama kali memasuki pasar Argentina, kaunter dagingnya menjual T-bone steak, dan bukan menjual ripstrip dan pill rums yang disukai oleh konsumen Argentina. Kemudian kaunter perhiasannya menjual produk perhiasan dengan batu permata, seperti emeral, safir, dan berlian, di mana konsumen wanita Argentina lebih menyukai mengenakan perhiasan emas dan juga perak. Kemudian departemen hardware-nya menjual peralatan dengan 110 volt electric power, sedangkan standar di seluruh Argentina adalah 220 volt. Jelas bahwa Walmart tidak melakukan riset pasar dalam memasuki pasar Argentina. Riset pasar membantu manajer dalam dua hal. Yang pertama adalah untuk membuat keputusan yang lebih baik, karena pemahaman yang lebih baik atas persamaan dan perbedaan antar negara. Yang kedua adalah untuk memperoleh support dari anak perusahaan lokal terkait dengan keputusan pemasaran yang diusulkan. Berbagai metode riset pemasaran yang tersedia bagi riset pasar domestik juga dapat dilakukan dalam konteks global dan cukup efektif. Contoh dari metode tersebut adalah metode riset dengan kuisyoner, riset dengan fokus grup, dan teknik multivariat seperti analisis kluster dan conjoin measurement. Langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran global adalah yang pertama, mendefinisikan permasalahan riset. Kemudian yang kedua, mengembangkan desain dari riset tersebut. Yang ketiga, menentukan kebutuhan informasi, kemudian mengumpulkan data, data sekunder atau data primer, kemudian menganalisis data tersebut dan menginterpretasikan hasilnya. Yang terakhir, melaporkan dan menyajikan temuan dari riset tersebut. Sejumlah tantangan yang dihadapi saat melakukan riset pemasaran global, yaitu yang pertama, adalah kompleksitas dari desain riset karena adanya perbedaan lingkungan antar negara. Yang kedua, tidak tersedianya data sekunder atau data sekunder yang kurang akurat. Yang ketiga, adalah waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data primer. Kemudian yang keempat, adalah bagaimana upaya koordinasi yang sulit dalam melakukan riset multi-country atau riset di beberapa negara sekaligus. Yang kelima, adalah kesulitan untuk menghasilkan hasil riset yang comparable antar negara. Setiap riset dimulai dengan definisi yang cukup jelas terkait dengan permasalahan yang ingin diatasi. Setelah permasalahan riset jelas, permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa pertanyaan riset yang spesifik. Contohnya adalah, studi mengenai positioning product yang dilakukan BMW di pasar Eropa berfokus pada tiga isu berikut. Pertanyaan yang pertama dari riset BMW tersebut adalah, apa yang menjadi concern dari konsumen mobil di Eropa? Dan apa yang mereka inginkan pada mobil mereka? Yang kedua, adalah apa yang mereka persepsikan mereka dapatkan dari beberapa brand-brand mobil yang tersedia? Dan yang ketiga, bagaimana implikasi dari kedua jawaban tersebut terkait dengan positioning BMW di beberapa negara di Eropa? Kesulitan utama dalam memformulasikan permasalahan riset adalah kurangnya familiaritas terkait dengan lingkungan pasar asing. Hal ini dapat menyebabkan manajer membuat asumsi-asumsi yang salah. Salah mendefinisikan permasalahan riset dan pada akhirnya membuat kesimpulan yang salah mengenai pasar asing. Untuk mengurangi ketidakpastian ini, riset eksploratori pada tahap awal dari proses riset sangat bermanfaat untuk dilakukan. Salah satu metode yang cukup berguna untuk melakukan riset preliminari atau pendahuluan adalah survei Omnibus. Survei Omnibus adalah survei yang dijadwalkan secara reguler dan diselenggarakan oleh agensi riset seperti contohnya AC Nielsen yang memuat berbagai pertanyaan dari sejumlah klien. Klien umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh informasi-informasi singkat mengenai produknya. Survei dilakukan pada konsumen dalam jumlah sampel yang sangat besar yang dikumpulkan oleh agensi riset tersebut. Kuisyoner terdiri atas sejumlah besar pertanyaan pada berbagai jenis topik. Masing-masing klien riset atau dalam hal ini perusahaan dapat mengikut sertakan atau menitipkan satu atau lebih pertanyaan pada survei tersebut dan berbagi biaya untuk memperoleh informasi demografi terkait responden dengan klien-klien lain yang juga terlibat dalam survei. Manfaat utama dari survei Omnibus adalah dari segi biaya. Karena perusahaan-perusahaan yang terlibat berbagi pengeluaran atau expense sehingga biaya untuk masing-masing perusahaan ini dapat ditekan. Di samping itu, hasil dari survei Omnibus ini dapat diperoleh dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian, kelemahan utama dari Omnibus survei ini adalah hanya sejumlah atau hanya terbatas jumlah informasi yang diperoleh oleh klien. Omnibus survei umumnya cocok diterapkan jika perusahaan ini menanyakan beberapa pertanyaan yang cukup sederhana dan diperlakukan pada jumlah sampel responden yang cukup besar. Omnibus survei juga merupakan suatu opsi untuk menaksir besarnya potensi pasar untuk produk dari suatu perusahaan di pasar asing saat perusahaan tersebut hanya memiliki budget yang terbatas untuk melakukan riset. Berikut adalah ilustrasi dari survei Omnibus di mana coverage geografi dari survei tersebut dilakukan di kota-kota utama yaitu Guangzhou, Shanghai, dan Beijing dan juga di tujuh kota-kota lainnya. Kemudian secara timing survei dilakukan dalam 4 putaran dengan ukuran sampel atau jumlah sampel 500 responden di masing-masing city. Kemudian prosedur samplingnya adalah dengan random probability dan metode face-to-face interview. Hasil yang akan disampaikan kepada perusahaan adalah tabel dan juga gambar-gambar grafik seperti itu dan kemudian informasi demografi termasuk kini seklamin umur tingkat pendidikan status pernikahan jumlah anggota keluarga siapa pengambil keputusan pembelian dalam keluarga kepala keluarga pekerjaan dan juga pendapatan bulanan contoh dari pertanyaan dalam omnibus survei adalah yang pertama apakah Anda mempergunakan produk X seberapa sering Anda mempergunakan produk X apa yang Anda sukai dan tidak sukai mengenai produk X dan berapa harga yang harus Anda bayar untuk produk X dan pernahkah Anda melihat iklan untuk produk Y terkait dengan biaya biaya total bagi klien yang ikut serta dalam omnibus survei tergantung pada jumlah pertanyaan yang mereka ikut sertakan yang kedua adalah sifat dari pertanyaan apakah pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup yang ketiga adalah besarnya sampel atau jumlah sampel yang keempat jumlah kota tempat melakukan riset kita masuk ke topik bahasan yang kedua yaitu riset pemasaran global mempergunakan data sekunder sejumlah informasi yang sudah didokumentasikan dan sudah tersedia disebut dengan data sekunder sedangkan data primer adalah data yang tidak didokumentasikan dan belum tersedia dimana informasi tersebut harus dikumpulkan dari sumbernya langsung yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari riset para per riset umumnya akan mengeksplorasi data sekunder terlebih dahulu karena jenis informasi tersebut umumnya tidak membutuhkan biaya yang banyak dan waktu untuk mengumpulkannya dibandingkan dengan data primer berbagai sumber data primer dapat diperoleh dari hasil riset pemerintah yang dapat diunduh di website mereka atau riset-riset yang dilakukan oleh agen riset swasta yang juga dapat diperoleh melalui website mereka terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penggunaan data sekunder yang pertama adalah akurasi data karena kurangnya pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki beberapa negara berkembang harus bergantung pada mekanisme yang agak primitif untuk mengumpulkan data statistik perdagangan internasional juga umumnya tidak mencantumkan aktivitas penyelundupan aktivitas penyelundupan tersebut di beberapa kasus justru lebih signifikan jumlahnya dibandingkan perdagangan yang tercatat atau legal permasalahan yang kedua adalah umur dari data tersebut informasi yang diinginkan mungkin saja tersedia namun sudah kadaluarsa beberapa negara mengumpulkan informasi aktivitas ekonominya dalam frekuensi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya artinya mengumpulkan data tidak secara frekuentif kemudian permasalahan yang ketiga adalah reliabilitas atau kehandalan dari data tersebut sebagai contoh otoritas pemerintah dapat saja menyesuaikan harga-harga dari kebutuhan pokok untuk mengukul inflasi sehingga menghasilkan angka yang lebih diinginkan atau menguntungkan salah satu contoh adalah Argentina pengambil kebijakan moneter di Argentina memperkenalkan indeks harga konsumen yang baru untuk memperbaiki atau membuat rate inflasi lebih baik menurut prosedur pengukuran inflasi yang baru tersebut sebuah produk dapat dikeluarkan dari indeks saat harga produk tersebut naik begitu tajam sehingga dengan mengeluarkan produk tersebut akan diperoleh rate inflasi yang cukup stabil permasalahan berikutnya terkait dengan data sekunder adalah komparabilitas data suatu data sekunder dapat menggunakan satuan yang berupa nilai sementara data sekunder lainnya mempergunakan satuan berupa volume katakanlah seorang periset ingin memperoleh statistik atau informasi mengenai penjualan minuman keras di Indonesia dan Thailand di Indonesia data tersebut tersaji dengan satuan nilai atau jumlah rupiah penjualan dari minuman keras tersebut sedangkan di Thailand data tersebut tersedia dalam volume artinya berapa botol minuman keras yang terjual kedua data tersebut menjadi tidak comparable sama mempergunakan satuan yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang lebih baik satuan dari data tersebut harus disamakan terlebih dahulu permasalahan lainnya juga adalah dalam beberapa data terkait dengan penjualan minuman keras beberapa negara mencantumkan penjualan champagne sedangkan negara lain mungkin tidak mencantumkan sehingga data-data ini menjadi tidak comparable antar negara permasalahan yang kedua adalah lumping data atau mengumpulkan data dalam jumlah yang besar atau berbagai macam data dalam satu data yang utuh contohnya adalah petugas pencatatan data selingnya mengumpulkan statistik beberapa variable dalam kategori yang sangat luas contohnya jika ingin mengetahui seorang periset yang ingin mengetahui tingkat penjualan minuman keras satu negara akan menemui kesulitan karena data yang tersedia hanya data yang sangat luas yaitu data penjualan minuman di negara tersebut data tersebut termasuk di dalamnya data penjualan minuman dalam minuman kemasan minuman keras minuman berenergi dan yang lain-lain dan data tersebut tidak dikategorikan berdasarkan kategori tersebut namun dijadikan satu dalam kategori yang luas sehingga hal tersebut menyulitkan dalam mengambil informasi yang lebih spesifik seperti berapa angka penjualan minuman keras tadi jadi lumping data ini menyebabkan berkurangnya kebermanfaatan data untuk keperluan riset pemasaran internasional kita masuk ke materi berikutnya yaitu riset pemasaran global mempergunakan data primer data primer dapat dikumpulkan melalui beberapa cara yang pertama adalah melalui fokus grup yang kedua riset survey yang ketiga riset observasi dan yang keempat tes pasar fokus grup adalah diskusi terstruktur dalam grup kecil dari target pelanggan atau konsumen umumnya 8-12 orang dan terkadang lebih diskusi ini dipasilitasi oleh moderator profesional tujuan dari diskusi fokus grup ini adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat memandu pelaksanaan riset kuantitatif tujuan lainnya adalah untuk memperoleh informasi mengenai peluang kembangan produk baru atau untuk menguji konsep produk baru yang sedang dikembangkan dan informasi-informasi lainnya kita bahas metode riset yang pertama yaitu riset survey hal-hal yang penuh diperhatikan dalam melakukan riset survey yang pertama adalah desain kusyoner mencakup diantaranya terjemahan terjemahan kusyoner yang baik di satu negara sangat penting karena dengan terjemahan yang baik responden dapat memahami isi kusyoner tersebut dengan baik sehingga memberikan respon sesuai dengan yang diinginkan beberapa teknik untuk membuat terjemahan yang baik atau menghasilkan terjemahan yang baik adalah back translation yang sudah kita bahas sebelumnya dan parallel translation isu yang kedua adalah skalar equivalence perlu diperhatikan bahwa skor yang tinggi yang diberikan di satu negara tidak serta-merta berarti skor yang tinggi di tempat lain contohnya adalah masyarakat dari atau konsumen dari Amerika Latin mereka cenderung menggunakan skala yang besar contohnya adalah responden yang kurang berminat atau kurang tertarik kemungkinan masih akan memberikan nilai 7 sampai dengan 8 pada kusyoner di sisi lain konsumen Asia cenderung bergravitasi pada skala di tengah-tengah isu berikutnya adalah pada beberapa negara masyarakat memandang angka 1 sebagai angka yang menunjukkan nilai yang terbaik dan angka di ekstrim yang berikutnya atau di end point yang berikutnya adalah skala yang terendah sebaliknya di negara yang berbeda angka 1 dianggap buruk mencerminkan nilai yang buruk dan angka yang lebih besar mencerminkan nilai yang lebih baik sehingga riset perlu memperhatikan skala yang didesain di masing-masing negara dan perlu juga mencantumkan bahwa angka 1 itu menggambarkan nilai yang seperti apa apakah sangat baik atau sangat buruk kemudian isu berikutnya adalah sangat penting untuk mengetes kusioner sebelum disebarkan atau melakukan pretest pretest adalah satu-satunya cara untuk menemukan kesalahan pada kusioner dan memperbaikinya sehingga tidak berujung pada kesalahan-kesalahan yang akhirnya nanti akan memunculkan biaya yang besar isu yang kedua dalam riset survei adalah sampling plan atau rencana sampling rencana sampling pada dasarnya berpusat pada tiga isu berikut yang pertama adalah siapa yang akan disurvey atau siapa yang menjadi target populasi ini disebut dengan unit sample atau sampling unit yang kedua adalah berapa orang yang harus disurvey ini mencerminkan ukuran sample dan yang ketiga bagaimana cara mengambil responden dari target populasi ini disebut dengan prosedur sampling keputusan akan ketiga isu di atas akan ditentukan oleh kepentingan untuk menyeimbangkan antara biaya yang dibutuhkan yang dikeluarkan relabilitas data dan juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan survei isu ketiga dalam riset survei adalah metode kontak metode kontak yang umum digunakan adalah online surat telepon dan interview beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa sejumlah metode dapat efektif di sejumlah negara dan beberapa metode lainnya tidak efektif norma budaya sering membuat beberapa metode pengumpulan data menjadi tidak efektif contohnya konsumen Jerman cenderung kurang menyukai interview telepon untuk melakukan survei dibandingkan dengan konsumen di negara-negara Eropa lainnya berikutnya adalah telepon yang dilakukan pada siang hari tidak akan efektif di Arab Saudi karena norma sosial mengharuskan bahwa istri tidak boleh merespon panggilan dari orang asing kemudian di banyak negara berkembang kurang berkembangnya infrastruktur menjadi hambatan utama dalam melakukan riset pasar kurangnya layanan telepon di banyak negara berkembang menciptakan tantangan dalam melakukan survei melalui telepon mempergunakan internet untuk mengumpulkan data kusioner juga dapat terhambat karena kurangnya infrastruktur internet atau kurangnya akses internet di negara berkembang atau rendahnya level literasi teknologi masyarakat setempat terhambat